Kita beralih ke kabar selanjutnya, Perimpunan Bank Umum Nasional atau Perbanas Menyesal Pemerintah dan DPR segera menyelesaikan pembahasan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan atau JPSK. Menyesalian Undang-Undang JPSK sangat penting untuk memperjelas manajemen penanganan krisis sebab dalam menangani krisis ujian terbesar adalah seberapa siap koordinasi antara regulator untuk menangani krisis. Ketua Perbanas Sikit Ramona mengatakan saat ini kondisi sektor jasa keuangan Indonesia masih bagus dalam menangani krisis. Namun pemerintah harus mempersiapkan bila terjadi krisis. Di Indonesia harus ada keunangan yang jelas bagi setiap lembaga untuk menangani urusan makro dan mikro potensial. Tugas antara BI dan OJK juga harus jelas. Persoal koordinasi ini menjadi sangat penting makanya Undang-Undang JPSK ini jadi ini kita menangani kelembagaan harus kita berkuat. Kalau tidak nanti ketika kita ada ancaman krisis nanti orang-orang yang mengalami kebusan itu nanti akan diadil lagi secara politik ya secara pidana. Kita ingat pengalaman mengenai kita menangani krisis nanti 2008 dengan mengambil alih bang Zenduri yang sampai sekarang pesan belum. Jadi bayangkan waktu itu pengawasan dan pengaturan berkelangan itu ada di bawah pemerintah Indonesia. Berarti nanti kalau sudah dipisahkan.